hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sama dina cipruts welcome to my channel dan lagi-lagi kita bakalan jalan-jalan secara virtual lagi di wilayah hongkong pastinya muncul lagi satu dia makan disitu ini ada burung juga jadi ini aku ada di pinggiran tebing yang dimana bawahnya tuh langsung laut teman-teman dan bener aja kita udah buntu disini udah bener-bener jalur buntu dan cuman ada satu jalur yang aku lihat cuman ada satu jalur dan itu jalurnya turun plus curam banget lewat sini ada dua jalur dari kiri dan dari kanan dan itu sama-sama curam yaudah lah aku tuh penasaran ke bawah karena yaudah bagus banget batu-batu pantai Allah bagus banget dan ini aku penasaran aku pengen turun aja aku gak mau gak mau-mama apa ya membuang waktuku begitu saja karena saya sudah capek turun kesini jadi selamat menikmati selamat menikmati ke tempat lain atau menuju ke Capco Linson battery jadi yaudah lah kita memutuskan untuk balik lagi puter balik lagi karena yaudah cuman kayak gini doang gitu jadi kita memutuskan untuk ayo kita pulang lagi naik lagi ke atas tapi seneng sih disini karena akhirnya aku bisa memijakan kakiku di bebatuan di tepi-tepi pantai gitu dan ini aku seneng banget seneng banget kalau aja ya kalau aja ini gak sepi dan gak ses susah ini jalannya aku pikir ini bakalan rame sih tempat ini bener jujur pengennya sih lama cuman kan kita udah punya tujuan lain jadi yaudah lah yuk jalan lagi aja ternyata kita nyasar teman-teman kita mau ke Capco Linson ternyata kita nyasar turun ke bawah gak tau kemana bawahnya tuh tebing jadi nyasar tapi dapet view yang keren biasa ya kan eka romba cindangin nyasar-nyasar tapi ujung-ujungnya keren yaudah yuk lanjut lagi kita ke tujuan utama kita ke Capco Linson yuk oke kita tinggalkan pantai yang bertebing kita lanjut jalan lagi ke jalur yang semestinya ya ke jalan yang bener jadi gak ke ini gak nyasar-nyasar lagi selesan selesan ini udah jam 1 tadi nyampe jam 11 jam 11 lebih 5 menit kayaknya ya jam 11 lebih 7 menit terus kita ada istirahatnya sebentar-sebentar kita turun nyampe disitu tadi eh pas kita turun kan udah jalurnya udah ekstrim-ekstrim banget gitu malah micnya gak dinyalain tewasan ngoceh ngecupru sampe ngumpruk lambin ternyata micnya gak dinyalain tapi itu lagi keren sih aku gak ambil banyak video apa gak ambil banyak foto disitu karena bingung posenya ya posenya aku gak bisa pose jadi yaudah ini adem banget kayak di kayak di depik hampir mirip-mirip di itu depik masih banyak burung menyemburung perkutut disini tuh kalau nangkep burung perkutut itu bakalan akan anda maksimal 5 ribu dolar 5 ribu dolar setara dengan 9 juta sekian 9 juta 800 sekian eh sepatuku talinya lepas bentar yuk kita gas lagi jalan lagi aku paling gak boleh nonton kalau yang balik telat ini jalur ini namanya apa namanya jalur jalur jogging jalur jogging bukan jalur naik gunung itu bapaknya apa namanya caper mulu oh oh tak gedek tenang ngusus ini tau relahan dia masak namat kayak kubi ini mungkin apa yang dibilang sorona itu masih tekan ini gak nyasar sayangnya nyasar jadi ini nyasar kalau aku sih yang penting mantap satu mantap dua kita itu ngerti jalur dalam artian kita bisa mengira-ngira jalur itu aman gak buat kita kalau misalnya kita ngerasa itu trek aman buat kita aku berani turun atau berani lewat trek itu tapi kalau aku mau ngerasa gak usah yaudah aku mundur dibiarkan bendera putih alias menyurah nyasar nyasar yang menyenangkan anak ewan barat ini pas lahirnya ini cuwili-cuwili ya anak ewan barat pas lahir ini begitu cepat lahir cuwili digendong ini meh nemplok yang dendog si raih tenggridung ini lho tapi mandeng sampai serang tahun kembali lah cuwopet gelang sepung-pungg ya lu naik ini ya, tadi kan kita balik dari arah sana, dari tebing yang tadi terus ini ada arah naik ke sini gimana sih, ini naik tenang soalnya cece mau ke silang iya ayo kita naik ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim nyampe-nyampe, tekanlah muka-muka ini nanjak kan tadi kita naik itu ketemu, ngeliat cece ya ada beberapa cece yang naik lewat jalur yang sama kayak kita terus pas kita lewat jalur yang tadi itu yang sama kayak dilewatin cece itu cecenya gak ada gitu loh apa mungkin mereka lewat sini atau gimana atau naik beneran ini kita kok nyasar nih aku disasarkan mbak Saumeng ini jalur nanjak teman-teman dây ma kuat iya lumayan kempis-kempis kita kempis-kempis mudah-mudahan sampai ya nyasar-nyasar tapi kok yuk tekanin api-api ini aku tengok-tengok sambil cari jalur salah celur kita nyamaknya rumah tua gedung tua bengah ngajar lagi kita ài mendun 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 mestion melalui lewat berjalanlah di jalan yang lurus malah blusuk-blusuk tekan gedung tua ini orang pipistok ini kalau pup ya pup pup pulang air besar mpp itu ambuner aku yang ngonong gimana aku pas nengokin pahitam ke yung ngonong merum cc cc indonesia aku pas nengokin kita kan pojok pokok kono pojok pokok kene tak parah nikabeh gak ketemu lagi gimana nih terus mereka kemana padahal jalur yang mau iku widok aku padahal tekan dam terakhir h께서 untuk dia lalu� melewnae mudah 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 mpn ya ini Sikil kuas kecil lo iki Mbak Saum nih Nyasar Sampe miring-miring Nek melaku Hati-hati ma Kita miring jalannya teman-teman Karena medannya turunan Terus licin Licinnya karena licin Apa tuh namanya Pasir Alhamdulillah Sampai bawah Sampai bawah Sampai bawah Sampai bawah Kembor Jadi setelah naik dari Lumayan Setelah naik dari Apa namanya Itu taman Kita naik Menusuri jalan asfal Lewatnya jalan asfal Lewatnya jalan asfal Belum nyampe tempatnya Udah merenggos Gara-gara tadi nyasar Belakang aman Aman Kamu nyesel gak Mau minum Bulan Astaga naga Wah gg salah nganu Salah Ini Salah Kesalahan Bantu Salah turun Untuk jalurnya Tracknya yang dari taman Naik itu agak lumayan jauh Jadi teman-teman Sabar aja Sampai nunggu Sampai teman-teman Lihat ada tangga Apa namanya Handle Handle Tangga Herel Rel Anak tangganya Itu warna biru Nih ya Sampai teman-teman Ketemu sama Anak tangga Yang Handrelnya Itu Warna biru Kayak gini Nanti kita lewatnya Sini aja Kayaknya lebih cepat Kalau yang lurus Itu juga bisa Tapi Cepat Yang lewat sini Kita lewat sini aja ya Naik tangga Udah Renggos Karena Jalannya Full nanjak Meskipun Apa datar Tapi nanjak Ya Jadi Tadi Setelah kita naik Lewat Anak tangga Itu Kita Sampai Di Sampai Di Ketemu jalan Aspal lagi Terus ada Apa namanya Kursi-kursi Nanti kita Belok ke kiri Ambil jalan Ke kiri Ya kursi ini Kita mentok Ini Tebing Kita belok ke kiri Ambil jalan Ke kiri Ke sana Nah Nah Ini Pemandangan dari Yang kursi tadi Itu Kayak gini Jadi ini tebing-tebing itu ya Dan mungkin tadi kita Nyasarnya itu disitu Daerah itu Di bawah tebing ini Mungkin Berhubung Gak ada jalur Gak ada jalan Gak ada ininya Jadi kita naik lagi Nya sampai sini Gitu Temanku udah Nah gitu Capekan ya Wih Ya kaget Gimana Lanjut Nah yuk Lanjut lagi yuk Lumayan ya Jadi perjalanan Dari bawah ke atas Itu kira-kira Satu Kilometeran Setengah dua Jam dua Kurang empat puluh Jam dua Kurang empat puluh Jam satu Jam tiga belas Empat puluh Ini ya Dari atas Kayak gini Teman Tapi kan teman Sana sini Sana sini Itu apa namanya Tebing Ada pemandangan Dikit-dikit Pemandangan laut Dikit-dikit